Bismillahirrahmanirrahim Nah, kita harus lebih dahulu untuk apa sih tujuan pembelajaran dari membelajari buffer larutan penyaga Nah, tujuannya setelah mempelajari larutan penyaga ini nanti diharapkan adik-adik itu mampu yang pertama menguasai konsep larutan buffer atau larutan penyaga Jadi yang pertama itu adalah mampu menguasai konsep larutan buffer Jadi menguasai konsepnya itu bagaimana? Itu yang pertama Yang kedua adalah mampu menyelesaikan soal-soal atau permasalahan yang menyangkut larutan buffer Jadi yang kedua, adik-adik ketika dapat soal-soal tentang buffer atau larutan penyaga bisa menyelesaikannya Itulah tujuan pembelajaran kita tentang larutan buffer atau larutan penyaga Jadi ada dua ya Nah, sedangkan materinya kita masuk ke materinya Yang pertama kita mempelajari dulu apa sih buffer, apa sih larutan penyaga Buffer atau disebut juga dengan larutan penyaga itu merupakan larutan yang dapat mempertahankan kondisi keasaman Jadi dia mempertahankan kondisi keasaman pH Jadi si buffer atau larutan penyangga Penyangga, namanya penyangga ya Penyangga itu pasti dia menahan Menahan sesuatu Menahan apa di sini? Menahan kondisi keasaman dari suatu larutan Dari apa? Dari penambahan sedikit asam dan sedikit basah Ingat ya, dari penambahan sedikit asam atau sedikit basah Atau penambahan air Pengencera Jadi bila ada penambahan sedikit asam atau basah atau air Maka larutan itu tetap memiliki pH-nya Atau pH-nya masih tidak terlalu jauh lah Berubahnya Itu fungsi dari larutan buffer Nah, larutan buffer itu banyak banget macam-macamnya Tapi kalau di Indonesia sendiri Larutan buffer yang dijual itu ada Tiga macam ya Larutan buffer dengan pH-4 Larutan buffer dengan pH-7 Dan larutan buffer dengan pH-10 Ada juga yang pH-2 pH-14 Itu macam-macam ya Tapi rata-rata yang terjual itu tiga ini 4, 7, 10 Lalu fungsinya buat apa sih? Fungsi larutan buffer Nah, fungsi larutan buffer Itu adalah Menjaga larutan tadi ya Menjaga larutan Untuk pH-nya terjaga Bila ada penambahan sedikit asam Atau sedikit basah Nah, seperti pada gambar yang ini Gambar 2 Kita lihat yang sebelah kiri Sebelah kiri ini Itu adalah penambahan Sedikit asam Nah, kita lihat pada yang pertama Gambar pertama Gambar pertama Ketika tidak ada buffer Di dalam larutan ini Di larutan pertama ini Hanya ada H2O Air Dan ditambahkan HCl Dengan konsentrasi 0,1 molar Sebanyak 1 mili Jadi Pada lautan pertama Itu ditambahkan HCl 0,1 molar Sebanyak 1 mili 1 mili banyak atau enggak? Sedikit-banyak Sedikit ya 1 mili itu sedikit banget 1 mili Itu dengan penambahan 1 mili saja Dengan konsentrasi 0,1 molar Itu pH-nya akan turun Itu pH-nya akan turun menjadi 3 Akan turun menjadi 3 Nah, namun Pada gambar yang nomor 2 ini Ada penambahan buffer Di dalam larutan Larutan Atau di dalam H2O Di dalam air Ada penambahan buffer Yang mana buffernya Kita tambahkan buffernya 7 Jika ditambahkan HCl Dengan konsentrasi 0,1 dan 1 molar Eh, 1 mili Maka Setelah diaduk Ditambahkan HCl-nya ternyata pH-nya Kadar kasamannya Cuman turun 0,1 Atau masih Sekitar 6,9 pH-nya Nah, inilah fungsi buffer Kalau ada penambahan buffer Dia Akan stabil pH-nya Enggak terlalu jauh Bedakan dengan yang sebelah kiri ini Akan turun jauh Drasik Hingga pH-nya 3 Itu pada Asam Coba lihat Gambar yang sebelah kanan ini Nah, pada sebelah kanan Ini ada penambahan NaOH NaOH Apa itu? Asam atau basah? Oke Basah Bener NaOH Adalah basah Nah Kita lihat Gambar yang sebelah kiri dulu Nah, sebelah kiri Unbuffer Unbuffer Maksudnya apa? Tidak ada penambahan buffer Pada air A2O Nah, ketika tidak ada penambahan buffer Pada larutan H2O Atau pada air Dan ditambahkan NaOH Dengan konsentrasi 0,1 molar Sebanyak hanya 1 mili Maka pH-nya turun Eh, pH-nya naik drastik pH-nya naik Sebesar 1 Eh, 11 pH-nya pH-nya sebesar 11 Bandingkan dengan penambahan Buffer Penambahan buffer Pada sebelah kanan Nah Dengan buffer-nya 7 Ditambahkan di dalam air Maka Dengan penambahan buffer Kita masukkan NaOH Dengan konsentrasi 0,1 juga Sebanyak 1 mili Maka pH-nya tetap stabil H-nya naik 0,1 Yaitu 7,1 Nah, inilah fungsi dari buffer Jadi, buffer itu Untuk menjaga konsentrasi Eh, untuk menjaga Kadar keasaman suatu Larutan Nah, itu Itu dari fungsi buffer Nah Kita bahas selanjutnya adalah Pembagian jenis buffer Untuk pembagian jenis buffer Kita akan lanjutkan Pada Sesi berikutnya Pada sesi ini Kita hanya batas Untuk Apa itu buffer Dan fungsi dari buffer Bila adik-adik Musa Edu ada pertanyaan Silahkan ditanya di kolom Pertanyaan Komentar Dan insya Allah Akan Kado dijawab Demikian Kita akan lanjutkan Pada pertemuan Selanjutnya Pada pembagian jenis buffer Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh